Pengawali berita pertama, Pemirsa Hamin 1 Lebaran Idul Fitri, kendaraan pemudik yang melintas di jalan lintas tengah Sumatera, Kabupaten Ogan, Komering Ulu, terpantau lancar. Berdasarkan pantauan saat lantas Polres Ogan, Komering Ulu, pada Senin malam, kendaraan pemudik dari arah Pulau Jawa yang melintas di jalan lintas tengah Sumatera, Kabupaten Ogan, Komering Ulu, masih terlihat lengang dan lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Moraeni menuju arah Lampung, juga terlihat sepi. Keperatan kendaraan justru terlihat dari arah Palembang menuju Muara II, Ogan, Komering Ulu, Selatan, dan di mana jalur ini banyak digunakan oleh para pemudik lokal. Meskipun masih terlihat lengang, pihaknya tetap terus melakukan patroli di sepanjang jalur mudik, terutama yang melintasi Kabupaten Ogan, Komering Ulu. Di Kabupaten Ogan, Komering Ulu sendiri terdapat tiga posko pengamanan mudik yang dibangun di sepanjang jalan lintas tengah Sumatera. Posko tersebut selain memberikan rasa aman kepada pemudik, juga dapat dimanfaatkan para pemudik untuk beristirahat. Personil Satuan Lintas, Ogan, Komering Ulu melaksanakan giat patroli malam di jalur lintas tengah Sumatera. Terpantau, arus lalu lintas dari arah Mertapura menuju ke arah Moraenim terpantau, cukup lengang, dan juga sebaliknya dari arah Moraenim menuju ke Mertapura tetap landai. Dan juga kami sampaikan kepada pemudik yang melintas di Kabupaten Ogan, Komering Ulu, apabila menghantu silakan istirahat di pos-pos polisi yang sudah disediakan. Diperkirakan pemudik yang melintas di jalur lintas tengah Sumatera pada tahun ini tidak seramai tahun sebelumnya. Hal tersebut lantaran telah beroperasinya sejumlah ruas tol Lampung-Palembang sehingga pemudik tujuan Lubuk-Linggau, Bengkulu, Padang, dan Medan lebih memilih jalan tol. Ari Pranika, ValTV